Kota bawah tanah Deringkuyu adalah kota bawah tanah bertingkat kuno di distrik Deringkuyu di provinsi Nefsehir, Turki Kota ini berada di bawah tanah dengan kedalaman sekitar 60 meter Ruang-ruang di dalamnya juga cukup besar, hingga mampu untuk menampung 20.000 orang bersamaan dengan ternak dan sekaligus bahan makanannya Situs ini merupakan kota bawah tanah terbesar yang pernah digali di Turki Dan merupakan salah satu dari beberapa kompleks bawah tanah yang ditemukan di seluruh Kapadokya Dan berikut ini adalah sejarah kota bawah tanah Deringkuyu selengkapnya Menurut Departemen Kebudayaan Turki, awalnya mungkin gua-gua sudah dibangun di wilayah Kapadokya oleh orang Frigia dan orang Indo-Eropa Pada abad ke-8 hingga ke-7 sebelum masehi Kemudian beberapa abad setelahnya, penduduk di daerah tersebut memperluas gua-gua mereka untuk memperbarui struktur menjadi bertingkat-tingkat Dan mereka menambahkan kapel dan prasasti Yunani Kota Deringkuyu sepenuhnya terbentuk pada era Bizantium Ketika kota itu banyak digunakan sebagai tempat perlindungan dari orang-orang Arab Muslim selama Perang Arab Bizantium di rentang tahun 780-1180 Masehi Kota ini terhubung dengan kota-kota bawah tanah lainnya melalui beberapa kilometer terowongan Beberapa artefak yang ditemukan di permukiman bawah tanah ini diidentifikasi dibuat dari zaman Bizantium tengah antara abad ke-5 sampai ke-10 Masehi Kemudian kota-kota ini terus digunakan oleh penduduk asli Kristen sebagai perlindungan dari serbuan Mongolia di timur pada abad ke-14 Dan setelah wilayah tersebut jatuh ke tangan ontoman Kota-kota bawah tanah itu digunakan sebagai tempat perlindungan penduduk setempat dari penguasa Muslim Turki Hingga akhir abad ke-20 penduduk setempat yaitu orang-orang Yunani Kapadokia masih menggunakan kota-kota bawah tanah ini untuk menghindari gelombang perang berkalah Pada tahun 1923 penduduk Kristen di wilayah itu dipindahkan ke Yunani dalam program pertukaran penduduk antara Yunani dan ke Turki Dan setelah itu terowongan-terowongan itu tidak lagi ditempati Kemudian pada tahun 1963 terowongan-terowongan itu ditemukan kembali setelah seorang penduduk di daerah itu menemukan sebuah ruangan misterius dibalik tembok rumahnya Lalu dilakukanlah penggalian lebih lanjut untuk mengungkap jaringan terowongan Dan pada tahun 1969 situs ini dibuka untuk pengunjung dengan sekitar setengah dari kota bawah tanah ini dapat diakses Kota bawah tanah di Darinkuyu ini dapat ditutup dari dalam dengan pintu batu besar dan setiap lantai bisa ditutup secara terpisah Kota ini dapat menampung hingga 20 ribu orang dan memiliki banyak fasilitas di dalamnya Seperti anggur, pistol, gudang, ruang penyimpanan, dan kapel Yang unik dari kompleks situs Darinkuyu ini terletak di lantai dua Karena disitu terdapat kamar yang luas dengan langit-langit berkubah Diketahui bahwa ruangan ini digunakan sebagai sekolah agama Dan kamar-kamar di sebelah kiri adalah ruang belajar Terima kasih telah menonton!